mengurangi trauma itu jadi mudah-mudahan teman-teman semangat semuanya yang beternak harganya berapapun Insyaallah kalau burung tetap produktif Insyaallah tetap meraih keuntungan lah nah semuanya memiliki ini ya kekurangan dan kelebihan kalau kita ambil anakannya saja kadang-kadang karena kita menyentuh dari cindir itu sendiri karena tulangnya masih riskan nah bisa menyebabkan catat fisik pada burung tersebut tidak menutup kemungkinan kita juga udah panen usia dini karena memang indoknya ya kadang-kadang kalah gitu saya lebih amannya kita panen di usia dini ini usia 9 hari udah buka mata ya di sedikit kelewat besar tapi enggak enggak apa-apa lah udah buka mata dia tetap panen hati-hati angkat kakinya ya ini sudah enggak gede jangan dipaksa kakinya pencengkeramannya sudah kuat nah tapi pergelangan kaki atau ruas kakinya belum maksimal di satu kita mau minta tolong ke saudara atau tetangga kita yang biasa meloloh burung anakan dari tanda kita jadi beberapa teknis panen anakan kalau di tempat kawan-kawan ada yang diambil anaknya saja ada yang diambil sekalian susuhnya nah semuanya memiliki ini ya kekurangan dan kelebihan tapi memang secara teori itu kalau diambil sekalian susuhnya itu lebih aman yang pertama kita tidak menyentuh anaknya gitu terus kemudian dengan tidak menyentuh anaknya itu Insya Allah lebih terhindar dari kecacatan dari cendil itu sendiri yang kedua kalau kita ambil anaknya saja kalau kita ambil anaknya saja kadang-kadang karena kita menyentuh dari cendil itu sendiri jadi karena tulangnya masih riskan nah bisa menyebabkan catat fisik pada burung tersebut nah jadi selera lah teman-teman kalau ngambil cendilnya aja ekstra hati-hati lah sesuai pengalaman saya beternak paling aman itu kan untuk diteruskan kita meloloh di inkubator itu kan lolohan di usia 7 hari lah karena 7 hari itu sudah tidak di erami lagi oleh induknya jadi cendil usia 7 hari itu dalam sehari-hari induk sudah tidak mengerami sehingga menurut saya itu aman ketika kita ambil dan kita pindahkan di inkubator karena secara fisik dia sudah mampu menghadapi dinginnya udara secara mandiri itu yang pertama tapi tidak menutup kemungkinan kita juga panen usia dini karena memang induknya ya kadang-kadang agak nakal lah gitu kalau lebih amannya kita panen di usia dini yang saya lakukan saat panen itu yang pertama saya tunggu induknya itu keluar dari gelodok jadi jangan sampai ketika induk itu masih di gelodok menunggu anaknya itu kemudian kita usir terus kita ambil anaknya itu saya hindari ya jadi untuk ngambil anaknya saya usahakan saya nunggu ketika induk betina itu turun dari gelodok jadi kalau dia turun dari gelodok setelah kita nyolong lah gitu nyolong dia tidak tahu kalau anaknya itu kita ambil walaupun nanti pada dasarnya juga ketahuan juga gitu tapi itu sedikit mengurangi trauma jadi mudah-mudahan teman-teman semangat semuanya yang peternak harganya berapapun insya Allah kalau burung tetap produktif insya Allah tetap meraih keuntungan lah gitu itu teman-teman